Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Satu dari tiga anggota jemaah haji yang hilang di Tanah Suci saat pelaksanaan puncak haji akhirnya ditemukan. Korban meninggal dan ditemukan berada di kamar jenasa Rumah Sakit Alnur, Spesialis Hospital, Mekah, Arab Saudi. Niron Sunar Sunah, anggota jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur, yang tergabung dalam Kloter 65, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenasa pertama kali ditemukan polisi Arab Saudi di daerah Awali. Jenasa dikenali oleh istri korban, jenasa disolatkan di Masjidil Haram, kemudian dikebumikan di pemakaman Soraya di pinggir kota Mekah. Sementara pencarian dua jemaah lainnya akan dilakukan dengan perluasan area pencarian hingga ke jedah. Istri dari almarhum yang bernama Bapak Niron, setelah melihat ciri-ciri khusus yang melekat di tubuh jenajah tersebut, maka beliau memastikan bahwa itu adalah jenajah suaminya. Nah, setelah itu kami dalami berita tersebut berkoordinasi dengan pihak Maktab, dan pihak Maktab juga langsung berreaksi untuk melaksanakan pengecekan lebih akurat lagi, dicocokkan dengan berbagai macam data seperti paspor dan juga visa, kemudian juga ciri-ciri khusus dicocokkan lagi, termasuk sidik jari tadi, makanya agak sedikit lama koordinasinya. Setelah itu, sudah ada kepastian kami bermusyawarah dengan pihak keluarga agar jenajah tersebut segera kita urus dan segera hari ini juga kita sholatkan dan kita kebumikan. Kedua jemaah yang masih kita cari, mudah-mudahan dapat kita temukan. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 8 DPR sekaligus anggota Timuwas Saji, Ece Hasan Syadili, meminta PPIH untuk bekerjasama dengan aparat polisian setempat. Aceh juga meminta pencarian dilakukan di rumah sakit karena jemaah yang hilang dilaporkan menderita demensia. Menurut Aceh, seharusnya ada pengawasan tambahan pada jemaah yang memiliki riwayat serupa. Memang seharusnya tidak boleh yang namanya gelang itu, itu dilepas. Dilepas, dan bahkan menurut saya memang mesti ada pengawasan yang khusus. Apa yang dilakukan yang lebih utama sekarang ini adalah kerjasama dengan pihak kepolisian yang ada di Arab Saudi untuk mengidentifikasi kemungkinan keberadaan dari jemaah yang bersangkutan. Sementara itu, anggota Tim Pengawas Saji DPR RI sekaligus anggota Komisi 8 DPR RI, John Kennedy Aziz, mendapatkan beberapa temuan saat meriksa tenda jemaah di Mina. Ia menyampaikan rata-rata keluhan jemaah terkait pendingin ruangan yang tidak berfungsi dan isi tenda yang melebihi kapasitas. Menurut Tim Was DPR, jemaah juga harus mengantre cukup lama untuk keperluan di toilet. Kan banyak tenda-tenda yang AC-nya tidak nyala, makanan juga di-drop, ada keterlambatan. Terus yang ketiga, over capacity. Di setiap tenda ada yang kasurnya sudah lengkap, tetapi banyak juga kasur yang tidak lengkap. Dan satu lagi saudara, masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan haji tahun ini yakni fasilitas untuk jemaah lanjut usia yang terbatas. Di antaranya kursi roda yang sangat dibutuhkan untuk jemaah haji lansia. Atas jumlah permasalahan ini, terutama yang terjadi di Armusna, Menteri Agama Yakut Holil Kaumas pun menyampaikan kemarahannya saat bertemu pimpinan masyarik atau perusahaan swasta. Masyarik bertugas sebagai penyedia layanan haji untuk jemaah Indonesia di Arab Saudi. Masyarik dianggap melanggar kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya dengan pemerintah Indonesia. Yakut pun meminta pertanggung jawaban pihak masyarik. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Kaumas menemui secara khusus Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Taufik A. Rabiah. Yakut mengeluhkan persoalan yang menimpa jemaah Indonesia di Armina, Bus Galifah, dan Mina atau Armusna. Seperti keterlambatan bus, keterlambatan catering, dan sanitasi air di Mina yang tidak berfungsi dengan baik. Kini Menteri Haji Arab Saudi membentuk tim khusus investigasi Armusna bersama pemerintah Indonesia untuk mengungkap sebab kekacauan tersebut. Yakut juga mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi meminta maaf atas segala permasalahan tersebut dan berkomitmen untuk bisa segera mendapatkan hasil dari investigasi yang tengah dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!